Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Sabtu 4 September 2021 Bacaan-bacaan suci yang menjadi kekuatan kita hari ini Bacaan pertama dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Kolose Bab 1 ayat 21-23 Dan bacaan Injil dari Injil Lukas 6 ayat 1-5 Saudara-saudariku yang terkasih Ketika kita mendengar kata damai Maka akan ada situasi dimana ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kebersamaan, kekeluargaan Sungguh terjamin, sungguh indah Dalam bacaan suci hari ini Bacaan pertama menegaskan kepada kita Bahwa Allah telah mendamaikan kalian Agar kalian ditempatkan di hadapannya Dalam keadaan kudus dan tak bercelang Dalam kesadaran kita tahu dan kita mengenal diri kita Dan juga perjalanan iman manusia itu Bahwa manusia itu jauh dari Allah Dan menimbulkan situasi berdosa bagi kita Situasi berdosa membuat kita jauh dari Tuhan Membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan Namun pertanyaannya Sungguhkah Tuhan dalam situasi keperdosaan kita Dia tidak menyayangi kita? Benar bahwa Tuhan menghendaki kita Menjadi manusia yang kudus Manusia yang sempurna Tetapi dosa manusia Tidak membatalkan kasih dan berkatnya Untuk kita Maka dalam bacaan yang lain dikatakan Dimana dosa bertambah Disitu rahmat semakin bertambah Pertanyaannya Mengapa Tuhan tetap mengasihi kita Memelihara hidup kita Sekalipun kita berdosa? Karena Tuhan menghendaki kita semua Untuk memperoleh Keselamatan dan kebahagiaan kekal Tuhan tidak menghendaki Satupun diantara kita yang sesat Yang mati dalam keadaan berdosa Atau mati secara sia-sia Tidak memperoleh kehidupan yang kekal Saudara-saudariku yang terkasih Kalau Tuhan sudah mendamaikan Hubungan kita dengan Dia Apakah kita sebagai manusia Yang tinggal menerima pendamaian itu Masihkah harus berontak? Masihkah harus lari dari Tuhan? Ini menjadi pokok permenungan Bagi kita bersama Saudara-saudariku yang terkasih Menunjukkan kualitas kita Sebagai orang-orang yang mau Diperbaharu hidupnya bersama dengan Tuhan Tentu saja harus mengikuti Apa yang menjadi kehendak Tuhan Tak jarang bahwa Untuk melaksanakan kehendak Tuhan itu Kita jatuh pada hal-hal lahiria Padahal hal-hal hukum yang sangat mengikat Maka benarlah dalam bacaan Injil hari ini Yang disampaikan kepada kita Bahwa hukum untuk menunjukkan kualitas Kebersatuan kita dengan Tuhan Tidak serta-merta harus dilaksanakan secara kaku Tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh hadir secara bertanggung jawab dengan hidup kita Untuk menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan Itulah yang lebih penting Saudara-saudariku yang terkasih Maka ada dua pokok permenungan bagi kita Yang pertama kita orang yang berdosa Tetapi kita sungguh tetap dikasihi Tuhan Maka sampai kapan Tuhan menantikan kita Lahir menjadi manusia yang baru Yang kudus dihadapannya Permenungan yang kedua Saudara-saudariku yang terkasih Bagaimana kita dihadapan hukum Apakah kita pelaksana-pelaksana hukum yang kaku? Tuhan mengharapkan bahwa kita hidup dengan bertanggung jawab Untuk mewujudkan kasih dan kehendak Allah di dunia ini Hukum perlu tetapi hukum bukan segala kalanya Maka mari saudara-saudariku yang terkasih Kita jadikan diri kita, hidup kita Menjadi hidup yang berkualitas dihadapan Tuhan Sialum Tuhan memberkati salam kasih Tuhan memberkati salam kasih Tuhan memberkati salam kasih Tuhan memberkati salam kasih Tuhan memberkati salam kasih